Bagaikan lilin yang membakar diri untuk orang lain. Begitulah hadirnya guru bagi anak-anak di pedalaman. Tidak banyak energi yang dapat saya lakukan untuk membuat suatu perubahan bagi anak-anak pedalaman di Indonesia. Karena perubahan lahir dan digerakkan oleh diri mereka sendiri. Untuk itu saat ini saya sedang berjuang, bertahan, dan mencari ragam cara yang tepat untuk mereka bisa mengerti bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Karena melalui pendidikan mereka dapat mengubah diri mereka menjadi diri yang lebih baik, berguna untuk diri sendiri, masyarakat, dan bahkan untuk bangsa ini. Seorang pejuang pendidikan, jika dunia kami yang dahulu kosong, tak pernah kau isi. Mungkin yang ada hanya hampa, gelap. Tak bisa gimana-mana, tak bisa apa-apa. Tapi kini dunia kami pengen warna dengan goresan garis-garis, serta kata. Yang dahulu hanya jadi mimpi, kini mulai terlihat menjadi nyata. Itu karena kau yang mengajarkan Tentang garis mana yang harus dilukis Juga tentang kata apa yang harus dibaca Terima kasih untuk semua pejuang pendidikan Apa yang dulu tak mungkin, kini kau jadikan mungkin Sehingga masa depan ada di benak Karena pendidikan adalah kekuatan Berkorban Tak kenalalah Menjadi orang tua Ataupun sahabat Membantu mereka yang terbelenggu dalam kebodohan Namun mereka tidak bisa ada di sana Tanpa dukungan kita Inilah saatnya kita berkontribusi membangun negeri Bersama Tangan Pengharapan Setelah hari burung Sampai 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 hari burung